Halo guys berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra nah untuk pembahasan kali ini itu adalah last fortress dari beberapa pertanyaan yang baru ternyata ada yang baru aja join nih walaupun udah ada yang banyak user old dan masih memainkan saat ini juga untuk totalitas 10 hari ya 10 hari nanti gua tepatnya satu tahun mengerjakan ataupun main game nih last fortress guys buat konten-konten asik-asik kan kita semua dan juga di bagian sini gua mau share ke kalian yaitu adalah tips buat player baru yang baru aja join dari season yang ke-0 apalagi kita lihat dulu untuk dunianya di sini ini gue juga penasaran sih sebetulnya kita Scroll zoom out kok berat banget tuh Oke kenapa nggak bisa gue Zoom ya agak nemu siwisial-sial untuk update yang sekarang itu enak banget jadi agak simpel ya ikutin aja untuk alur ceritanya nanti kalau di bagian sini ataupun challenge kalian ya yang ada di bawah sini ini itu enggak bisa kalian klik-klik aja ke bagian gambarnya ini nih dan klik bis itu dibawahnya ini nanti untuk daily mission ada challenge ataupun tantangan ha buat quest utama dan kalian bisa untuk claim semuanya nanti kalau kalian dapetin kayak gini ada gambaran bulan ini sampai 100 lah jadi di bagian sini sampingnya CP kalian lalu tanda log terus total Army kalian di sampingnya ada bulan ini kalian klik kalau udah speed up hingga ya 10 100% nanti itu tambahin percepatan kalian dari yang berawal kurang lebihnya 15 menit atau 30 menit lah total nanti semuanya bakalan ke speed up setelah itu kalian tinggal tinggal tinggalkan aja untuk ke bagian fortress-fortress kalian lalu yang kedua ya hal-hal yang paling penting yaitu adalah setidaknya kalian bisa untuk fokusin itu ke bagiannya makanan food dulu telah udah udah agak banyak lumayan kalian bisa untuk fokus ke bagian indikator kapasitas room ini namun setidaknya harus punya terlebih dahulu ya lalu yang kedua nanti yaitu adalah barak labarak baru kalian buatin sebuah Army Army ajalah dikit-dikit untuk nge-defense punya kalian ataupun nambahin CP kalian sendiri sini kita rapit jangan lupa untuk percepatin jadi ada untuk tenaga listrik ataupun gold juga karena gold itu sangatlah penting banget ya kan untuk kalian simpanin tiga kalilah setidaknya kalian bisa untuk klaim tiga kali nanti kalian tinggal nunggu berapa jam seperti itu lalu di bagian laboratorium saat kalian sudah mencapai fortress kalian level 8 mungkin ya itu nanti laboratorium akan bisa untuk terbuka maka kalian bisa untuk mempelajari dari tips ini lalu ke bagian fortress upgrade ini sangat penting banget nanti juga setelah kalian bisa untuk 100% ini akan menambah dari combat power udah maksimum ada tambahan dan juga itulah dari akun kalian apalagi untuk profil ya profil sendiri ada di pojok kiri atas dimana untuk update terbaru ini tampilannya sangat berbeda ya lebih elegan ke info ini kalian bisa untuk setting ataupun rubah juga sesuai dengan karakter yang kalian suka lalu ada achievement juga sebuah penghargaan buat akun kalian kalian ada portresnya ada aliansinya lalu apache ini adalah mobil kalian dari at ratingnya deskripsi yang kalian punya lalu settingan a alias imbalan dari Eden jadi sang ketua memberikan am yang lu dikasih wibawa apalah wibawa noob atau api itu terserah dari pihak Eden yang mempunyai ya mungkinlah tapi gua kan enggak pernah megang Eden coy sial banget 220 ini banyak banget yang aktif jadi asik banget ya kalau banyak yang aktif itu emang enak banget gue akuin betah lah untuk mainin ini game kalau dikeji yang enggak asik apalagi di sini udah ada juga untuk join grupnya ini ada yang ya Bineka Tunggal Ika orang Indonesia full Indonesia berbagai macam dari banyaknya server walaupun gue enggak enggak terlalu mengetahui dari mana aja lalu ada juga grup dari core ini server 220 ada untuk discordnya kemarin nge-share lah ini tanggal 26 Januari dia nge-share untuk discordnya kalau kalian mau klaim juga bebas terserah dan yang terakhir nomor empat ya nomor empat atau nomor lima guys nomor empat lah kalau gitu nomor empat adalah tentang Asken hero-hero yang kalian milikin hero-hero yang kalian punya setidaknya kalian bisa untuk simpan ya simpan terlebih dahulu kelak kalau dari yang warna biru warna hijau ini mungkin memang disuruh sama namun untuk mencapai warna yang epic ini kan melewati warna biru nah warna biru ini random aja guys jangan tanpa mah kalian fokus ke bagian hero-hero yang susah dicari kayak ya Epic si Kelly atau Shanshan ataupun juga Roland ini kalau kondisi warna biru sama kayak gini jangan digabungin sama contoh halnya yaitu adalah venture yaitu betty betty ini kan berawal dari warna biru ya biru-biru nah ini random aja terlebih dahulu nanti kalian punya banyak pindahin lagi kayak pas kondisi warnanya apa ini epika kita lihat dulu Oh bukan yang warnanya kuning ini kita bisa untuk pilihin random namun gue saranin kalian jangan ikut-ikutan Asken automatis dari satelit Nexus ini sendiri jadi biarin aja nanti kalian bisa untuk claiming ke next kalau kalian punya yang agak mudah berawal dari warna hijau aja jadi karena warna hijau ini lebih mudah untuk kita cari udah sampai ke tiernya warna kuning barulah kalian claiming satu persatu nanti mencapai tier yang ke emas nah saat emas ini kita lihat emas mau ke bagian kondisi platinum seperti betty ini di Kelly sendiri ini membutuhkan dua Kelly warna kuning warna orange lah warna orange ini harus sama-sama dengan Kelly maka dari itu jangan kalian langsung gabungin satu persatu dengan sama in gitu apalagi di bagian select the hero to Asken ini ada untuk tanda serunya dimana kalian bisa untuk cek ya kalau nggak ada gambar pola kayak gini maka kalian bisa untuk random random penggabungan sesuai dengan hero vaksin yang ada menu temen dengan menu temen pemantau dengan pemantau itu ada juga di bagian ini untuk mencapai warna merah warna kuning untuk ke bagian bintang mulai bintang 123 kayak gitu nanti sama juga nah itulah dimana jangan sampai salah Asken untuk masalah Asken tergantung dengan kehokian kalian dimana kalian gacha itu dapetin hero epic apa nah itu kalian bisa untuk simpan baik-baik terlebih dahulu atau kalian mau Asken random aja juga bisa yang penting cocok buat kalian terlebih dahulu aja dan juga yang nangka nomor kelima yaitu adalah jikalau kalau kalian udah mencapai level 80 salah satu hero kalian udah mencapai level 80 nih semangat udah level 80 ya maka kalian akan bisa membuka sebuah patung yang yang ada nah untuk patungnya sendiri kita bisa cek dimana disini kita tempatkan si Kelly kalian klik aja untuk pose kita sangat membutuhkan untuk leveling up nya ini membutuhkan batu dan juga XP dan ini susah banget untuk dapetin XP lainnya karena nanti juga kerasa banget ya seperti halnya si Kelly in ini keli lah kita buka dulu di Kelly ini maka kalian bisa mengetahui bahwa info dari STRI ntlg fit dan juga looknya ada tanda plus ini dikarenakan udah level 80 up kalian udah memasang patungnya maka kalian kalian akan mendapatkan sebuah poin yang ada dan setiap poin ataupun setiap naik level dari patung kalian maka kalian akan mendapatkan tiga poin secara gratis dan itu kalian bisa untuk masukin ke bagian kekuatan atau kecepatan atau darah ataupun pertahanan dari salah satu hero yang kalian udah upgrade hingga ke level 80 usahakan satu truk dulu yang bener-bener kalian harus fokusin sering-sering aja untuk habisin yaitu adalah bensin truk kalian kalau kalian login habisin aja buat ngalahin zombie lah buat nambang atau buat ikutan pengambilan sebuah wilayah yang ada di bagian aliansi misalkan juga kalian ikut aliansi yang benar-benar aktif yang banyak orangnya yang fundamentalnya mungkin bakalan nih masuk untuk dapetin si Eden nah itu cocok banget buat kalian untuk following ataupun ikutin ke bagian aliansi-aliansi tersebut agar kalian mendapatkan sebuah banyak hadiah karena mereka pada aktif juga dari game Last Fortress ini Oke mungkin segitu aja untuk informasi kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye bye juga baik-baik-baiknya terima kasih